Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Mulya Diri Channel Toy Junior Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas lagi tentang Racket yang langka di pasaran Racket apa itu? Prokenex Prokenex tip apa? Tanpa berlama-lama Kita langsung Cus! Baik, jadi racket yang akan kita bahas hari ini adalah Prokenex tipe Raptor Racket yang sudah langka di pasaran Kalau tidak percaya langka silahkan anda cari Kalau anda bisa temukan berarti anda salah satu orang yang beruntung Karena racket ini sudah langka Dan kenapa racket ini saya bahas pada video kali ini Karena racket ini Cocok untuk semua tipe permainan Bahkan cocok untuk pemula Jadi racket ini Good! Oke kita akan mulai langsung dari Grip nya Grip racket ini Tidak ada tertulis disini ya Tidak ada tertulis Cuma ada tertulis 3U2 Tidak ada tertulis G2 dan Ini sepertinya bukan G2 juga Karena ini Tidak terlalu besar sekali ya Jadi Sepertinya G3 atau G4 ini Grip nya G3 atau G4 Tidak ada tertulis Tidak ada tertulis fleksibilitasnya itu mid sedang sedang saja untuk daunnya bentuknya seperti ini bisa dilihat seperti racket pada umumnya bentuk isometrik diatas agak rata agak rata diatasnya seperti bentuk racket pada umumnya kemudian untuk recommended tension nah ini racket ini tidak tertulis juga berapa recommended tensionnya cuma tertulis di sini height tension height tension oke dan saya pernah tarik racket yang seperti ini raptor itu ditarikan 26 saya pernah tarik di 26 tapi menurut saya masih bisa lebih ya karena waktu saya tarik 26 racket ini masih aman saja saya lihat jadi mungkin bisa 27 ya maximal tension mungkin 27 sampai 28 pokoknya jangan lebihlah 28 kalau mau cari amannya ya jadi 26 sampai 28 kemudian untuk recommended string atau senar yang direkomendasikan untuk racket ini saya merekomendasikan BG66 dan alternatif lainnya yaitu leaning nomor 1 kenapa saya memilih BG66 dan leaning nomor 1 karena racket ini cocok untuk semua tipe permainan jadi kita harus membalanskan atau memaxkan dengan senar yang cocok juga untuk tipe permainan yang pada umumnya oke jadi leaning nomor 1 dan BG66 untuk bobotnya racket ini tertulis di sini 3U kalau 3U itu berarti sekitar 85 sampai 90 ya jadi range nya itu antara 85 sampai 90 nah untuk membuktikan apakah betul ini 3U kita akan timbang kita lihat ya dan untuk menimbang berat racket ini kita gunakan timbangan gantung ya sekarang kita gantungkan dan dan ini hasilnya 85 jadi 85 gram ya nah itu tadi kita sudah timbang dan hasilnya 85 gram jadi benar racket ini adalah 3U kalau untuk harganya kalau untuk harganya saya tidak punya rekomendasi harga ya karena racket ini sudah langka jadi bagi yang berminat bisa cari-cari di online siapa tahu bisa dapat dan tentunya semakin murah semakin bagus dan untuk tampilan keseluruhan dari racket ini langsung kita lihat berikut ini sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lovely selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.